Saya Eva Wondo, pemeriksa aparat kepolisian Poresta Kupangkota berhasil mengagalkan keberangkatan puluhan calon tenaga kerja non-prosedural yang hendak berangkat menggunakan kapal laut. Selain para calon PMI, polisi juga mengamankan tiga terduga pelaku sebagai perekrut dan perwakilan perusahaan. Kepolisian sektor alak Poresta Kupangkota berhasil mengagalkan keberangkatan para calon tenaga kerja yang diduga ilegal saat hendak berangkat menggunakan kapal menuju Kalimantan. 20 calon tenaga kerja non-prosedural ini diamankan di tiga lokasi berbeda, yang menjadi tempat penampungan calon tenaga kerja. Selain mengamankan para calon tenaga kerja, polisi juga mengamankan dua pelaku sebagai perekrut tenaga kerja dan seorang perwakilan perusahaan yang merekrut tenaga kerja tersebut. Para calon tenaga kerja ini diamankan, dibawa dan dibawa ke Maporesta Kupang untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 33 tiket kapal yang disiapkan untuk keberangkatan. Dan dari 20 calon tenaga kerja non-prosedural ini, satu diantaranya merupakan wanita. Ini tidak bawa kebun luar? Bawa, tapi bawa. Kita memperoleh sebuah informasi tentang adanya rencana pengiriman tenaga kerja ke provinsi di Pulau Kalimantan. Karena provinsi ini berbatasan dengan negara tetangga kita, maka informasi ini kami tidak lanjuti dengan kemudian mendatangi, kemudian melakukan interogasi. Sehingga berdasarkan hasil interogasi lokasi, kita memutuskan untuk kemudian melakukan pendalaman lagi dengan membawa, mengajak pengurus serta calon pekerja ini, Maporesta. Dan saat ini kita amankan 23 orang yang berasal dari 2 kabupaten di wilayah Malaka dan DTS.